Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi tetap di channelnya RUXM oke teman-teman di video kali ini RUXM mau mencoba membuat kolak labu kuning plus pisang yang enak banget harum enak banget pisangnya manis labu kuningnya pun juga sangat lembut bagi teman-teman yang mau tau cara RUXM buat kolak simak terus videonya ya oke teman-teman untuk membuat kolak labu kuning dan pisang tentu saja kita harus mempunyai dua bahan ini yaitu labu kuning dan pisang oke teman-teman langsung saja ya saya akan mencuci dan memotong kedua bahan ini dulu dan tolong tetap bantu RUXM subscribe like and comment ya teman-teman ya pertama saya kupas dulu pisangnya ya ini pisangnya agak sedikit udah matang teman-teman ya saya iris begini-begini saja iris pisangnya juga sesuai selera ya lalu lanjut saya akan memotong labu kuningnya labu kuningnya akan saya potong lebih besar teman-teman ya karena labu kuning itu kalau direbus itu gampang lembek oke teman-teman inilah bahan-bahannya untuk saya membuat kolak labu kuning dan pisang teman-teman ya disini labu kuningnya sudah saya kupas dan potong-potong begitu juga dengan pisangnya ya terus disini ada santan ini ada gula jawa gula merah jawa ya terus disini ada bubuk vanili dan ini ada gula pasir nanti gula pasirnya kita gunakan secukupnya saja teman-teman ya oke teman-teman langsung saja kita mulai membuat kolak labu kuning pisangnya kita rebus air ya air putih kalau sudah mendidih seperti ini kita masukkan gula merah jawa nya ya gula aren terus disini saya akan menambahkan gula pasir satu sendok irus saja teman-teman ya jangan terlalu manis oke ini air gula nya sepertinya semua sudah larut teman-teman ya kita akan saring dulu teman-teman air gula ini ya lihat dalamnya sangat kotor sekali teman-teman ya makanya gula aren ini harus disaring dulu sebelum dimasak ya disini banyak semut yang mati mungkin pada waktu proses pembuatan gula ini ya jadi makanya sebelum kita memasak kolak lebih baik air gulanya disaring dulu teman-teman ya lalu setelah pancinya tadi saya cuci ini saya kembalikan lagi air gulanya kesini sudah disaring dan kita lanjutkan mau masak kolak airnya sudah mulai mendidih teman-teman ya air gulanya saya masukkan labu kuningnya masak kolak labu kuning ini sangat cepat sekali teman-teman ya karena labu kuning ini juga cepat sekali empuknya setelah itu saya masukkan sekalian pisangnya kita rebus untuk beberapa saat teman-teman ya kita kasih bubuk vanili dulu teman-teman ya jangan lupa dan kalau sudah mendidih ya ini pisang dan labu kuningnya kelihatannya sudah empuk saya masukkan santan ya saya aduk pelan-pelan lagi dimasak sampai santan ini mendidih dan ini kelihatannya santannya itu sudah mendidih teman-teman ya lalu boleh disajikan ditaruh di mangkok baunya harum banget teman-teman harum bau santan kelapa aren dan bubuk vanilinya itu harum banget oke teman-teman inilah kolak labu kuning dan pisang ala AeroXM sudah siap untuk dicicipi oke teman-teman tetap bantu AeroXM subscribe, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.